guys guys harusnya kita udah beli tiket hari ini guys guys tapi 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 Syacok paspornya itu masa berlakunya udah mau habis jadi mendadak kita harus ke kantor imigrasi kenapa buat memperpanjang paspornya nih orang nih lagi dandan dia lagi make up ya harus cantik harus cantik aduh padahal kita udah dapet tiket yang bener-bener value for money banget ya ya enggak sayang tapi kita enggak belum bisa beli tiketnya gara-gara masa berat tolong sama anaknya kayak gini siapa hari kayak gini aduh-aduh gitu padahal nih bajunya mau dipakai dibuat ke luar sekalian iya ada baunya enggak bau gue gitu ya balik lagi guys jadi kalau mau keluar negeri itu kan wajib masa berlakunya itu di atas enam bulan ya kalau enggak nanti kita bakalan ditolak sama negara tujuan kita Syacok ini udah sebenarnya tinggal tujuh bulan tapi kan rencananya kita mau berangkat bulan depan hitung-hitungannya ya terlalu pas banget enam bulan makanya tuh agak ngeri gitu mendingan langsung aja diperpanjang diperpanjang ya saya enggak guys kalau kalian mau rencana ke luar negeri jangan lupa kalian ngecek masa berlaku paskor kalian jangan kayak siacokin nih kita udah mau pesen tiket udah mau beli dapat tiket yang harganya mantul gitu ya ternyata masa berlakunya udah mau habis kan jadinya agak terhambat jadi mau nggak mau kita perpanjang dulu ya enggak nih sekarang udah jam satuan dia lagi nah makeup makeup tau sendiri kan kalau cewek soalnya mau di foto Iya foto-foto-fotonya penting soalnya sepuluh tahun loh fotonya sepuluh tahun bener-bener tapi dia juga di mata yang kayak mukanya masih bayi gitu kan tapi kan nggak papa ya lucu kan ya mau bayi atau enggak tapi kalau ini orang harus cantik jadi nanti ketika kamu ke Indonesia paspor udah baru kali ya Iya baru dengan wajah terbaru kali ya wajah ibu-ibu ya itu ya pesan gua kalau mau keluar negeri ada kepikiran mau keluar negeri aja itu langsung lihat masa berlaku paspornya jangan sampai kejadian yang sama kayak kita ini jadi ini kita mau langsung berangkat ya guys ya ya langsung berangkat ke kantor imigrasi perpanjang paspornya Syaco udah bangun tidur dia tadi tidur sama aku tiba-tiba denger masa berlaku paspor aku udah mau habis ya bilang tapi syukur lah iyalah kita tahu duluan sebelum iya itu guys itu hati-hati udah tahulah aku namanya orang sering keluar negeri itu pasti harus ngecek paspornya kenapa kamu tahu waktu aku apa ya mau ngomong-ngomong ya ya soalnya kelihatan dari aku kan bisa baca bukan bisa baca hati kamu asik masih pakai piyama lagi eh aduh ya kerocein mau begini guys itu kok item tuh di mata kamu mana kamu nggak salah mana kurang tidur kali ya kerocein masih lama antar ini kantor imigrasi keburu tutup sayang enggak sampai segitu kok masih pakai piyama kali ya tahu aku 10 tahun ya 10 tahun ya Iya ini foto KTP aku seumur hidup begitu-begitu aja ya KTP aku kan seumur hidup sayang KTP Indonesia kenapa iya emang KTP seumur hidup jadi enggak usah ganti-ganti enggak usah diperpanjang lagi tapi foto ada fotonya jelek banget lagi tapi aku biasa aja nggak bisa ganti ya nggak bisa semua orang kayak gitu semua orang kayak gitu semua orang sama jeleknya semua orang sama jeleknya kamu mau dicantik-cantikin kenapa supaya ini oke kalau orang imigrasi ngelihat wah ini orang Jepang cakep banget kalau orang imigrasi itu cakep ya aku bisa tempat itu ya aku bisa godain ya benar kamu inget udah punya anak satu godain godain semua ceweb jepang kayak gini sebelum foto terus tiga tahun kemudian masih begitu aja iya kan kamu tahu kan iya waktu kamu mau linio sim juga kayak gitu kan orang-orang kayak gitu benar-benar benar-benar dua bulan kemudian udah jenggotan ceweknya sayang-sayang gimana sih apaannya ada boni lebih baik atau angkat itu diberakan juga lebih baik gimana atau gini kalau ada poni kayak kuda dong kan ada kuda poni sayang sini poni-ponitail kayaknya bagusan begitu kalau gue bilang lebih berbeda lebih kayak orang Jepang gitu tapi tapi poninya kamu jangan lupa poni-poninya mana poni apaan sini yang sayang itu nggak bisa kayak gini kan nggak boleh lah paspor nggak boleh lah inget kamu udah beranak satu saya ya jangan terlalu serem begitu juga wajahnya agak senyum dikit senyum dikit coba jangan buka ini mulutnya nggak itu bukan senyum namanya itu itu gimociorin oh gimana gimana biasa aja biasa senyum dikit dagunya diangkat dikit nggak dagu bukan giginya diangkat dagu-dagu itu terlalu tinggi sayang turunin turunin dikit nah agak senyum dikit dagunya naik dikit dagu-dagu naik naik dagu-dagu sayang kita nggak jalan-jalan guys jadikan kalau mau memperpanjang paspor atau bikin paspor di Jepang itu membutuhkan kartu keluarga namanya kosekitoho kosekitoho ya jadi itu dibutuhkan dan persyaratannya ini cuma itu doang kalau buat ini buat perpanjang paspor kartu keluarga sama paspor lama kartu keluarga itu nggak kayak di Indonesia dikeluarin yang aslinya dari kabupaten misalnya ya dari Pemda terus bisa kita pakai terus-menerus ambil fotokopinya gitu di cepat habis-habis itu jadi kartu keluarga itu harus yang asli jadi sekarang kita lagi mau minta dicetakin kartu keluarga dari kelurahan penggunaan kartu keluarga itu jarang banget ya selain pembuatan paspor perpanjang paspor mungkin ini kali ya pengajuan surat kematian gitu-gitu ya mau ninggal gitu kan ya atau unikah gitu ya cuman gitu doang yang umumnya nggak dipakai kartu keluarga itu kita butuh juga sebenarnya dan kalau kita butuh ya minta ke kelurahan aja gitu aja itu bedanya ya jadi kartu keluarga itu ada masa berlakunya kalau di Jepang akhirnya kita nyampe kartu keluarga juga udah siap ayo sekarang kita langsung aja submit ya ini tempat pembuatan paspornya Merizan juga disini jadi sama kamis ya hari ini Oh ada main tempat pembuatan bocak-bocak gitu sayang ada itu ada event oh pantas disini saya saya ini ada pusatnya itu pameran pameran transportasi keamanan transportasi di Tokyo tuh oh iya 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 pantas disini terus ngapain kita ya cuman lewat aja lewat aja lewat aja iya di sini ada penjelasan kamu mau ambil enggak ada itu dijelasin kalau pakai sepeda tuh harusnya pakai helm yang kayak gitu jangan sambil nelfon jangan sambil pakai pakai apa payung nggak boleh ayo kita kusana ayo masuk yuk ayo banyak gimana ya udah nyampe tapi harus ngantri panjang banget aduh padahal hari-hari apa hari jamat ya kenapa ya pandriannya masih panjang ya sayang panjang banget tapi yang penting bisa diproses hari ini supaya bisa cepet beli tiket 5 hari biasanya 5 hari hari kerja berarti minggu depan pengajuan perpanjangan paspornya udah selesai guys nih sekarang Caco lagi nepein kalau bahasa Sundanya tuh nepe nepein merucak karena beberapa jam ya capek juga sih nggak tahu tempat-tempatnya hari ini tuh rame banget kita tanya ke petugasnya katanya hari ini hari Jumat kebetulan aja gitu tapi yang penting kita udah selesai tunggu minggu depan tinggal ngambil paspornya Nenek nah minggu depan hari Jumat juga 5 hari kerja jadi minggu depan merucak beransaran ada apa sayang Mungkin karena ngeliat kamera kali iya deh udah habis munyisui guys udah selesai udah habis susu susu dia udah habis guys ya bapaknya kayak gini ya oke coba bantainya bantain dulu coba bantain aku bantain aku dong kacau kacau nih orang nek habis munyisui jadi kacau bahasa Indonesia nya oke ya kita pulang dulu ayo